Dan sekarang ini, satu perpacaranya kita yang diselain, kita akan membatas. Bagar pembatas penonton Jakarta International Stadium atau CIS roboh pada laga Persija Jakarta versus Conburi FC pada minggu 24 Juli. Ketua Umum The Jackmania, Diki Sumarno, menilai bagar CIS roboh karena tingginya antusiasme The Jackmania. Lokasi bagar CIS yang roboh terletak di sisi utara stadion. Isiden tersebut terjadi sebelum kick-off pertandingan Persija versus Conburi FC. Melansir bolasport.com, beberapa supporter Persija sempat terjatuh tepat setelah pagar CIS roboh. Melihat kejadian itu, pihak keamanan langsung bergegas memisahkan pagar yang sudah roboh. Tim Edis juga langsung bergerak untuk memberi pertolongan kepada supporter yang terdampak. Ketika pertandingan berlangsung, terdapat satu supporter yang kembali terjatuh setelah merayakan gol Persija Jakarta. Insiden pagar CIS roboh tentu sangat berbahaya, tidak hanya untuk penonton, melainkan juga terhadap jalannya pertandingan. Sebab jarak tribun penonton dengan lapangan CIS sangat berdekatan, seperti kebanyakan stadion di Inggris yang tidak memiliki fasilitas track lari atau sandal bag. Menanggapi insiden pagar CIS roboh, Diki Sumarno membenarkan bahwa penonton yang duduk di utara CIS adalah anggotanya dan bukan rombongan Tecek Manialiar atau Rocali. Yang menyarankan kepada PT Jakarta, propertindo atau CACPRO selaku pengelola CIS untuk menambah panggung bagi capu atau dirijen supporter. Pertandingan Persija Jakarta VS Kopuri FC merupakan bagian dari rangkaian acara Grand Launching CIS yang berlangsung pada hari minggu kemarin. Laga tersebut berakhir tanpa pemenang alias imbang dengan skor 3-3. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!